Hukum Bermain Bilyar Apa hukum bermain bilyar, dan bagaimana hukumnya menyelenggarakan permainan tersebut di masjid? Perlu diketahui bahwa semua permainan yang mengandung hal yang haram, semisal gambar, atau mengantarkan kepada yang haram, semisal menyanyiakan sholat, atau terlambat mengerjakan sholat, atau menjadi sebab timbulnya rasa benci, atau perdebatan di antara kaum muslimin, atau mengandung taruhan, maka hukum permainan tersebut adalah haram. Sebagai mana yang ditegaskan oleh para ulama. Segala permainan yang pada umumnya menyebabkan timbulnya hal-hal di atas, maka hukumnya haram meski hal ini tidak selalu terjadi, karena penilaian terhadap sesuatu itu berdasarkan unsur dominan yang ada di dalamnya. Adapun permainan bilyar itu sendiri, maka menurut hemat kami, sebaiknya ditinggalkan, dan itulah yang lebih baik dan yang lebih utama tanpa diragukan lagi. Mengingat beberapa pertimbangan berikut ini. Pertimbangan pertama, permainan ini pada asalnya berasal dari orang kafir. Oleh karena itu, bermain bilyar mengandung unsur menyerupai orang kafir. Pertimbangan kedua, dalam hadis sohih disebutkan, dari Yahya bin Abi Qasir secara marfu, Nabi SAW bersabda, Tiga hal yang bukan termasuk permainan yang melalaikan, yaitu seorang yang mengajari kudanya, senda gurau dengan istri, dan memanah dengan busur. Hadis Sriwet Ahmad Yang dimaksud batil dalam hadis ini bukanlah haram, tapi bermakna sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam permainan bilyar, tidak nampak mengandung manfaat, bahkan permainan tersebut membuang-buang waktu tanpa ada manfaatnya. Pertimbangan ketiga, pengurus pusat-pusat kegiatan Islam itu, memiliki kewajiban yang tidak dimiliki oleh selain mereka, yaitu bersikap sebagai teladan untuk umat. Jika mereka melihat orang-orang baik suka bermain dengan semisal permainan ini, maka mereka akan menyamakan permainan tersebut dengan permainan lain. Pertimbangan keempat, masjid sepatutnya dibersihkan dari permainan bilyar dan permainan yang lain, karena dengan hal ini, masjid akan serupa dengan ruang permainan orang-orang kafir, yaitu ruang permainan bilyar. Padahal Rasulullah SAW melarang menjadikan masjid untuk perkara-perkara dunia, semisal untuk tempat berjual beli, dan Nabi SAW juga memerintahkan untuk memuliakan masjid. Di dalam masjid, boleh dijadikan tempat untuk membacakan syair yang baik, bermain tombak, dan yang semisal itu, karena hal-hal tersebut mengandung manfaat, dan jelas-jelas dibolehkan. Berbeda dengan bilyar. Disarikan dari Majmu' Fatawa Al-Adab, karya Nasir bin Hamad Al-Fahad. Demikian, Allahu'a'lam.